Indonesia akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan resmi pelaksanaan G20. Ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penurunan emisi CO2. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November nanti. Dalam ajang konferensi G20 ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan Indonesia bakal menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan resmi selama pelaksanaan KTT G20. Di dalam G20 seluruh kendaraan yang digunakan untuk kepala negara, untuk para setingkat menteri, ofisial seluruhnya listrik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan langkah Indonesia menggunakan mobil listrik dalam KTT G20 sebagai bentuk menunjukkan kepada dunia soal komitmen Indonesia dalam mendukung penurunan emisi CO2. Detrino Valdi, Muhammad Arsan, JPM TV, Jakarta.